Assalamualaikum lur, terima kasih kamu udah klik video ini Jadi di video kali ini aku akan ngebahas lagi informasi dan juga peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 3 Maret ya teman-teman Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video ini Dan bagikan kepada teman-teman lain untuk bisa saling memberikan informasi untuk sesama Kita akan bahas apa saja peristiwa dan juga hari kelahiran yang terjadi pada tanggal 3 Maret Mari kita bahas 3 Maret 1931 merupakan hari sejarah untuk Amerika Serikat Dimana lagu kebangsaan mereka yakni The Star Spanglet Banner Dijadikan lagu kebangsaan secara resmi melalui resolusi Kongres pada tanggal 3 Maret 1931 The Star Spanglet Banner merupakan lagu kebangsaan Amerika Serikat Yang liriknya ditulis pada tahun 1814 oleh seorang pengacara berusia 35 tahun Yang bernama Francis Scott K Musiknya dibuat oleh John Stafford Smith pada tahun 1780 Dan lagu kebangsaan ini dipakai pada tahun 1931 Tepatnya pada tanggal 3 Maret Salinan cetakan selebaran tahun 1814 yang berjudul Defense of Ford McHenry Sebuah puisi yang kemudian menjadi lirik lagu kebangsaan dari Amerika Serikat tersebut Tanggal 3 Maret 1847 merupakan hari kelahiran dari penemu pesawat telepon Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh, Scotlandia, Britannia Raya pada tanggal 3 Maret 1847 Beliau adalah seorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon Bell Selain karyanya dalam teknologi telekomunikasi Dia juga menyumbangkan kemajuan penting dalam teknologi penerbangan dan hidrofoil Sebetulnya Alexander Graham Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon teman-teman ya Pada tahun 1876 di Amerika Serikat Tetapi menurut Kongres Amerika Serikat pada Juni tahun 2002 Menetapkan bahwa Antonio Meucci yang menemukan telepon Walaupun Alexander Graham Bell penemu telepon Dia tidak pernah menelpon istri dan ibunya Karena mereka tunarunggu Masih ngebahas tanggal 3 Maret Jadi di Jepang ada suatu perayaan yang dinamakan Hinamatsuri Yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret Nah itu diadakan untuk mendoakan pertumbuhan anak perempuan Jadi keluarga yang memiliki anak perempuan Memajang satu set boneka yang disebut dengan Hinaningyo Boneka-boneka itu dipajang Diambil dari gudang ataupun tempat penyimpanan boneka mereka Untuk dipajang di hari itu Hanya pada tanggal 3 Maret itu aja ya teman-teman Satu set boneka yang terdiri dari boneka kaisar Pemaisuri, putri istana, dan pemusik istana Yang menggambarkan upacara perkawinan tradisional di Jepang Pakaian yang dikenakan oleh boneka adalah Kimono gaya jaman Heian Jadi perayaan ini disebut juga dengan perayaan boneka Umumnya dikenal disana ya Atau festival anak perempuan Jadi dilakukan oleh anak-anak perempuan Dalam suatu lingkungan keluarga Walaupun disebut Matsuri Perayaan ini lebih mengutamakan acara keluarga di rumah Dan hanya dirayakan keluarga yang memiliki anak perempuan saja Sebelum hari raya itu tiba Anak-anak itu membantu orang tua untuk mengeluarkan boneka dari kotak penyimpanan untuk dipajang Sehari sesudah perayaan Hinamatsuri ini Boneka yang tadinya dipajang itu harus dikembalikan lagi Dimasukkan ke dalam kotak Dalam satu set Dan boneka tersebut harus segera disimpan Karena memiliki kepercayaan apabila masih dipajang Diluar dari tanggal 3 Maret Ada satu kepercayaan yakni dapat menyerap roh jahat Dan akan berakibat nasib sial Oke lor jadi itu dia tadi perayaan ataupun momen Dimana yang terjadi pada tanggal 3 Maret Sebetulnya banyak banget perayaan ataupun juga momen-momen kelahiran Dan juga peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret Yang mungkin akan panjang aku ceritakan ya teman-teman Buat teman-teman yang ada tambahan lain untuk peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret Boleh komen di bawah kita akan sharing bersama-sama Demikian video ini Terima kasih buat kamu yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Saya pamit See you next time Bye